Intro Pemirsa terima kasih Pian masih bersama kami Berita selanjutnya mahabarakan Komisi 2 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengan pendapat Mendengarkan keluhan pengurus NPC Banjarmasin Keluhan yang disampaikan di hadapan Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Wan Pariwisata Banjarmasin terkait usulan tambahan dana Sebesar 1,5 miliar rupiah untuk pepar prof di Kabupaten Hulusungai Selatan Wan Bonus Atlet Komisi 2 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengan pendapat Untuk mendengarkan keluhan pengurus NPC Banjarmasin Jelang tengah hari Selasa 9 Agustus 2022 Keluhan yang disampaikan di hadapan Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Wan Pariwisata disebut porapar Banjarmasin Iwan Petriadi Terkait dengan usulan tambahan dana sebesar 1,5 miliar rupiah Untuk pepar prof di Kabupaten Hulusungai Selatan Wan Bonus Atlet Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarka Wahid Akuni Prima TV berjanji akan memperjuangkan permohonan NPC Untuk meminta tambahan anggaran pepar prof di Hulusungai Selatan Melalui APBD Perubahan 2022 Serta melalui APBD 2023 untuk bonus atlet Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini pun meminta pengurus NPC Banjarmasin Agar membuatkan rincian anggaran yang dibutuhkan Tadi kami di Komisi DPRD sudah menyepakati bahwa kita sepakat saja dengan usulan dari NPC sekitar 1,6 untuk kegiatan panparalimpik Walaupun secara detailnya tetap kami minta kepada dinas terkait yaitu dinas Bud Porapar Untuk melakukan verifikasi secara mendalam ya Apakah memang 1,6 itu memang sudah pas atau kan memang masih bisa diperanggian Itu karena secara teknis kita menyerahkan kepada dinas terkait Tetapi pada prinsip untuk penaman anggaran kami di Komisi 2 menyetujuinya Ketua NPC Banjarmasin Huseini memedahkan kedatangannya ke rumah wakil rakyat ini Untuk memastikan dukungan tambahan dana sebesar 1,5 miliar rupiah untuk perpaprop di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Serta bonus atlet Huseini berharap dukungan anggota Dewan untuk kenaikan dana anggaran persiapan training center Pembelian alatuan kesiapan bagi 90 lebih atlet Yang nantinya akan bertarung di sebelah cabang olahraga Usulan dana tambahan akan dipergunakan Pulau Jarusa ini untuk transportasi atlet Terus saran dan persaranannya makam untuk peralatan atlet dan lain-lain lah Perbutuhan atlet selama kita dikandangan nanti Harapannya NPC sendiri dengan anggaran perubahan ini apa? Harapannya NPC ini mudah-mudahan kami bisa juga mempertahankan Selanjutnya orang umum dan artinya lebih semangat lagi lah Harapannya terhadap dana anggaran ini disetujui kah? Atau kada apa-apa kada disetujui kah? Harapan kami ya mudah-mudahan disetujui dengan nominal itu